Pertanyaan selanjutnya adalah menurut data PPATK selama periode 2017 hingga 2022 ada sekitar 157 juta transaksi judi online di Indonesia dengan total perputaran uang mencapai 190 triliun. Sedangkan di Medan sangat mudah menemukan orang yang di sekeliling kita sedang bermain judi online. Nah bagaimana komitmen Bapak terkait pemberantasan judi online? Silahkan Bapak. Ini harus dihapuskan, ini harus dihapuskan dengan tuntas dan ini harus diberantas sampai akar-akarnya dan backing-backing yang ada di belakangnya. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Ini adalah sebuah permainan yang memiskinkan yang sudah lemah. Tidak ada peserta judi online itu yang luar biasa makmur. Tidak ada. Yang ada adalah mereka yang berada dalam status ekonomi lemah. Melihat ini seakan-akan sebagai harapan. Dan itu harapan semua yang kemudian seperti Fata Morgana terlihat dari jauh ada didekati hilang, didekati hilang, dekati hilang. Jadi tidak ada pilihan lain bagi negara untuk dituntaskan. Ini menurut saya begitu. Lalu kami memandang, tapi saya mau tanya sebentar, disini yang pernah ikut judi online ada enggak? Berat, berat, berat. Jangan ngangkat tangan temannya. Angkat yang lain aja boleh. Jadi itu, tapi penanganan teknisnya, penanganan teknisnya itu membutuhkan, saya membutuhkan orang-orang yang mengerti juga terkait teknisnya. Terkait teknis soal itu. Saya lupa memperkenalkan, saya datang disini ditemani Pak Tom Lembong. Pak Tom Lembong, boleh berdiri Pak Tom Lembong. Pak Tom ini mantan Menteri Perdagangan dan mantan Kepala BKPM. Lalu yang kedua saya temani Pak Leon. Mari Pak Leon, berdiri. Pak Leon ini, ada yang pernah pakai Tokopedia? Nah, ini pendirinya Tokopedia. Pak Leon, kalau menangani secara teknisnya gimana? Oke, siap. Teknisnya, walaupun butuh effort, tapi tidak terlalu susah Pak Anies. Teman-teman, enggak terlalu susah. Jadi, pengalaman saya di Tokopedia, saya memang concern banget tentang fraud. Tentang IT security. Penipuan ya? Itu di bawah saya itu. Jadi fraud dan penipuan. Nah, jadi sebenarnya intinya itu yang pertama harus ada kemauan, Pak. Nah, ini yang harus kita tanya. Kalau kemauannya sudah ada tadi. Kemauan sudah ada. Pak Anies sudah jelaskan. Clear banget, kemauannya sudah ada ya. Jadi, kita itu butuh people, process, technology. Nah, people kita sudah ada. Jadi, kita banyak Sally ya, engineer-engineers di Indonesia. Yang tinggal kita kumpulkan saja. Mereka itu ahli banget. Masuk. Nah, prosesnya nih. Prosesnya biasanya ada tiga tahap. Yang pertama, kita bikin yang namanya rule engine. Rule engine itu aturan-aturan. Sebenarnya ini langkah paling simple. Jadi, jika aturannya begini, jika memenuhi syarat-syarat begini, kita bisa block. Kita bisa ngobrol dengan ISP, kita bisa block itu semua. Nah, yang kedua, rule engine itu sebenarnya paling gampang di bypass. Ya, paling gampang direwatin. Nah, yang kedua itu sekarang zamannya big data, jadi kita bisa kumpulin data. Kita kumpulin pattern. Nah, kita lakukan pattern recognition. Nah, itu kita bisa block juga. Itu lebih otomatis caranya. Nah, tapi yang namanya manusia tetap akan kucing-kucingan dengan sistem. Yang ketiga adalah partisipasi masyarakat sebenarnya. Nah, ini kita sudah lakukan. Sebenarnya banyak sekali kanal-kanal laporan, Pak. Dan di dunia teknologi itu ada yang namanya project honeypot misalnya. Project honeypot itu semua orang berkumpul, menyumbangkan informasi-informasi, sehingga bukan hanya pemerintah yang bisa proaktif, tapi pemerintah itu mendapatkan informasi dari semua masyarakat. Mereka akan laporkan, makanya namanya honeypot, kayak pot yang isinya itu madu gitu kan. Nah, informasi itu kita bisa pakai untuk memperkaya engine-nya kita itu tadi. Nah, jadi sebenarnya simple gitu. Yang penting ada kemauan dan ada komitmen dari Pak Anies dan Pak Mohamin yang sudah sangat jelas dan gamblang dijelaskan. Engineering-nya mudah dikerjakan? Iya, bisa Pak. Oke, thank you Pak Leon. Sebetulnya kita selalu yakin, if there is a will, there is a way. Kalau ada kemauan, maka akan ada jalannya. Akan ada jalannya.